Halo Halo sedulur Nah hari ini aku ini ya mau ngasih info buat kalian suka dukanya pelihara ikan limbata lau ini limbata CB ya aku udah beli sekitar hampir mau satu tahun lah ya ini batas CB aku belinya di ginang akuatik buat kalian yang belum tahu cek di YouTube dah itu segininya apa udah terkenal lagi dan aku atik dengan ikan stewarti atau limbatanya gitu ya ini aku belinya bulan apa ya waktu itu lupa pokoknya tahun kemarin aku ini beli limbata lau nih ukurannya waktu itu pas datang itu 67 cm ya kalau sekarang ini mungkin udah nambah ya udah 910 kayaknya ini dalam setahun nah sukanya itu apa dan rukanya itu apa kalau aku pribadi ya untuk kit limbata lau CB ini lebih banyak rukanya gitu nggak tahu airnya kurang cocok atau gimana gitu ya untuk treatmentnya sih gampang dia itu cocok di segala medan ya sukanya ini cocok di segala medan karena aku pernah pakai tank kecil tank sedeng nah ini tank ukurannya agak gede ya kalau buat ukuran dia ini dan aku juga pernah keep di galon itu enggak papa sehat terus gitu kan Nah itulah kuat tahan batiknya limbata lau CB punya aku ini bisa di ukuran atau tempat apa saja mungkin di toples juga bisa ya aku belum nyoba aja dan terus untuk perawatannya ini untuk air ya aku juga enggak tahu gimana ya ini kurang dingin atau gimana soalnya di Tangerang ini khususnya di tempat aku taruh-taruh ikan ini sebenarnya cukup dingin gitu karena emang limbata itu kan lah apalagi lau ya dia itu di air yang dingin harusnya dan untuk pakai air ketapang juga enggak masalah sih dulu awal-awal dia juga tetap sehat tetap ceria gitu cuman nggak tahu nih semenjak apa ya dulu ya pokoknya dia pernah lompat ya gitu nah ini mulai keduganya ya sekarang semenjak lompat yaitu lompat dari lubang sekecil itu loh bisa ya padahal muat apa gitu kan aku juga bingung udah lompat dua kali gitu kan sempet grepes grepes juga itu rim atasnya sampai hilang pernah kalau dulu waktu kecil itu rimnya sangat-sangat tebal gitu dibandingkan sekarang lebih tebelan waktu kecil mana ini tuh dia suka lompat gitu kan apa airnya kurang cocok atau gimana mungkin keepers channel limbata khususnya ya di batara UCB mungkin tahu lah settingan air yang cocok untuk limbataku ini gimana ya soalnya dari hampir setahun aku beli dia ini nggak nggak flaring flaring gitu susah flaring kalau makan sih lancar lancar banget nah ini kayak ini nih nah di pojokan terus gitu dia nggak mau naik dan kalau ada tangan dia takut nggak kelihatan aja tangan aku di pojok ya susah soalnya nggak terlalu terjangkau nah itu mulai kirak dia ini aku bisa coba nah kabur kan tuh gitu dia takutan kenapa ya atau terlalu stress atau gimana ini aku juga nggak tahu gitu karena aku ini punya ikan yang beli online pertama kali itu ini gitu aku juga punya ikan online juga cuman naik kok mentalnya apalagi setewa arti ya yang terkenal susah nah naik mental itu udah jadi gitu udah naiklah pokoknya nggak di pojokan terus kayak dia nih dia kayak takutan terus gitu kagetan juga menurut kalian tuh gimana ya cara penanganannya udah aku kuasain juga udah aku tutup tanknya full hitam pakai kain juga udah biar bisa beradaptasi terus tapi ternyata ya masih kayak gitu terus gitu kadang juga kepalanya itu suka masuk ke pasir ya jadi kepala di bawah ekor di atas gitu jadi kebalik gitu atau gimana juga ini kan ukuran tanknya segini harusnya bisa mempercepat pertumbuhan ya tapi kok dia kok kayaknya lama banget gitu untuk CB lawu ini ya kok untuk pakkan sih ya standar sih ini kalau ini nggak bisa pelet nah itu dia dulu kecilnya pelet masuk semenjak udah mulai gedean dikit nih pelet dia nggak mau sama sekali jadi aku kasihnya yang kering-kering kayak gini nih nih ada udang dari pangkis sama ini udang rim dari bos bosku aku ini nggak di endorse ya cuman aku mau kasih info aja deh kalau emang kalau yang udang rim ini untuk rim batas sangatlah bagus gitu di stewarti aku juga pakai naik langsung rimnya sama kayak ini awalnya tuh grepes banget ini ikan cuman aku nggak ada videonya ya karena emang lagi pemulihan waktu itu kan ikannya juga terus kalau untuk ini ya biru-birunya sih cuman untuk birunya belum kelihatan banget sih ini untuk ikan CB lawu ini dibandingkan stewarti aku ya padahal waktu aku beli awalnya stewartinya jelek tapi sekarang udah jauh lah bagus banget lebih jauh bagus dibandingkan yang gini mentalnya pun juga naik untuk pakan juga untuk setiap harinya ya Senin sampai selasa eh Senin sampai Jumat itu aku kasihnya udang kering tadi aku untuk satu minggu aku biasanya kasih pakai udang ini udang basah atau udang hidup ya karena emang harus diselingin kayak gitu pakai udang apa pakan hidup juga pakan kering atau pakan sasetan ya akan jadi gitu cuman ya itu lebih banyak dukanya lah kalau aku beli hara limbata lawu ini kalau kalian para keepers limbata ya gimana aku belum pernah coba ini sih keep limbata wc ya karena emang belum sempet aja aku mau beli wc di jatinegara sih banyak ya aku soalnya tinggal di Tangerang jadi agak jauh deh ke sana mungkin nanti aku bakal pengen beli limbata wc-an gitu yang agak gede kan langsung nah untuk ini aku beli waktu itu harganya Rp65.000 kayaknya ya untuk ukuran 67 cm diginian akuatik gitu cuman ya gini mentalnya down terus ya nggak berani naik-naik ya Kenapa ya dulu itu aku pakai tank kecil-kecilnya ya setengah ini lah setengah ini segini doang ya itu sama aku pakai tank kecil nah aku pindahin ke sini biar dia itu bisa ada temennya sampingnya flaringnya itu biar itu biar itu biar itu mentalnya naik dan juga airnya pun setengah ya itu tetep nggak naik-naik ya Kenapa ya ini juga aku nggak kasih air ator karena takutnya kau pakai air ator dia ngumpet di belakang air ator terus gitu nggak bisa berinteraksi tadi awalnya tuh aku taruh di atas sana loh di grup-grup ikan-ikan kecil gitu Nah aku pindahin ke sini biar dia itu bisa ada temennya sampingnya flaringan sama ini emang bisa kadang-kadang flaring gitu tapi kalau aku liatin dia langsung kayak gitu mojo terus gimana nih menurut kalian keepers keepers profesional channel limbata laung CB apalagi nih yang harus aku perhatikan lagi soalnya udah praktekin yang aku praktekin dengan ikan canaku yang lain kesana yang dari baru beli maupun beli langsung atau beli online udah berhasil kok naik semua mentalnya cuman ini doang menurut terus ini Asia Tika ini enggak naik karena ini ya apa udah malem kalau dikasih gini naik cuman karena udah malem kali aja dimager gitu jadinya agak-agak malas jadi ya udah mungkin itu aja suka dukanya untuk piara limbata lau CB mungkin para keepers profesional limbata bisa komen di bawah ya supaya ini di ikan bisa inilah atau emang bahannya kekecilan ya jadi itu agak susah naik mentalnya tapi ada yang bilang juga kalau keep cana itu lebih baik dari kecil karena bisa dilatih lebih gampang dari kecil ini aku susah banget ya udah hampir setahun enggak naik-naik gitu biasa ya paling lama ikan-ikan aku disini paling lama yaitu 6 bulan lah kalau yang untuk yang CB ya kalau yang WC itu aku ada stewart itu udah hampir mau setahun juga cuman ya enggak naik-naik sih cuman kalau ada pakkan dia langsung naik mau gitu langsung nyamperin nah kalau ini agak susah udah sampai situ videonya kita ketemu lagi di video selanjutnya selanjutnya kita akan membahas tentang percanaan duniawi lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati